Fosca di tanda tangan dinjah fakta integritas oleh manajemen bakso Son Haji Soni. Akhirnya, tim pengendali pemeriksaan pengawasan pajak daerah atau TP4D Kota Bandar Lampung membuka segel terhadap seluruh gerai bakso Soni di Bandar Lampung, Rabu pagi 13 Oktober 2021. Tim TP4D secara simbolis membuka segel di meja pelayanan gerai bakso Soni di Jalan Walter Mengonsidi, Durian Payung. usai dilepas petugas TP4D Pemkot Bandar Lampung dan pihak manajemen bakso Soni menandatangani dokumen pencabutan kembali segel yang terpasang sejak 4 bulan lalu. Pelasana tugas harian Sekretaris Kota Bandar Lampung Toleh Dailami mengatakan segel dibuka usai penandatanganan fakta integritas kuasa hukum bakso Soni. Soal tungkakan pajak, pihak bakso Soni diklaim mengikuti aturan Pemkot Bandar Lampung. Sesuai dengan apa konten integritas yang sudah ditandatangannya oleh masing-masing pihak, Pemkot Bandar Lampung sudah menunjukkan komitmennya hari ini kita buka peluruh gerai Soni. Jadi kita berharap juga pihak bakso Soni juga patuh terhadap komitmen yang sudah ditandatangani dalam fakta yang cenglintas. Jangan hanya hati formalitas gitu loh. Nah ini kan yang kita jalankan ini aturan, pendekatan perga, peraturan yang berlaku bukan hanya di Pemkot Bandar Lampung, tapi di seluruh Indonesia untuk menangkannya berlaku. Nah terhadap objek-objek pajak yang lain ya tentunya kita akan terus melakukan upaya-upaya pendekatan, upaya kekipat, kekipawan, dan sebagainya. Bukan hanya nabah berhenti di bahso Soni ini saja. Sementara kuasa hukum bakso Soni, Andi Sefrani mengungkapkan permasalahan tapping box dan cash register menjadi permasalahan. Dihawatirkan bakso Soni bayar pajaknya double. Diukapkan ia untuk pajak penjualan frozen ke pemerintah pusat, sedangkan makanan siap saji masuknya ke Pemkot Bandar Lampung.